Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Devi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran kita kali ini seperti biasa kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih ya untuk seluruh anak-anakku yang sudah siap untuk belajar Bahasa Indonesia. Wah, Bu Devi lihat di sini sudah ada yang pegang pensil, sudah ada yang bawa buku Bahasa Indonesia, sudah dipersiapkan buku catatannya. Hebat. Terima kasih ya. Itu tandanya kalian sudah siap untuk belajar Bahasa Indonesia. Kita mulai ya. Materi kita untuk hari ini adalah tentang membaca teks petunjuk. Apa itu ya membaca teks petunjuk? Kita pelajari bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah kita semua akan mampu untuk membaca sebuah teks petunjuk yang diberikan. Kemudian kita akan sama-sama paham maksud dari adanya teks petunjuk dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kita adalah kita akan mampu untuk mencari contoh sebuah teks petunjuk pembuatan sesuatu. Nah, untuk yang pertama kita akan sama-sama pelajari tentang arti dari teks petunjuk. Apa ya teks petunjuk itu? Teks petunjuk itu adalah suatu teks yang berisi ketentuan atau cara atau bimbingan tentang sesuatu yang harus dilakukan. Nah, di sini jadi ada sebuah petunjuk yang akan membimbing kita sehingga kita bisa untuk melakukan sesuatu. Itulah arti daripada teks petunjuk. Paham kan kalian? Oke, di sini ada sebuah contoh gambar. Gambar ini menunjukkan aktivitas di mana kita harus melakukan sesuatu. Contohnya, di sini ada gunakan masker. Nah, bagaimana cara menggunakan masker yang benar misalkan? Nah, itu contoh daripada teks petunjuk penggunaan masker. Berikutnya, di sini ada yang namanya istilah physical distancing. Nah, di sini artinya juga adalah bahwa setiap orang harus memiliki jarak dari satu orang ke orang lain. Nah, berikutnya ada lagi tentang cek suhu tubuh. Nah, bagaimana caranya menggunakan pengukur suhu ini dengan benar? Nah, itu termasuk ke dalam teks petunjuk untuk melakukan sesuatu. Atau teks petunjuk untuk memahami bagaimana cara menggunakan termometer. Berikutnya lagi adalah di sini ada gunakan teknologi untuk kurangi mobilitas. Nah, di sini adalah contoh yang diberikan kepada kita agar kita itu mampu membaca petunjuk. Dengan situasi yang sekarang, dengan COVID-19 yang sedang terjadi, kita diharapkan tidak banyak keluar rumah. Kita mampu, kita harus mampu untuk membaca berbagai petunjuk yang ada dengan menggunakan teknologi untuk mengurangi mobilitas. Apa itu mobilitas? Kita aktivitas di luar rumah, itu namanya mobilitas. Oke, berikutnya adalah rajin cuci tangan. Nah, ini wajib loh, apalagi pada masa pandemi ini. Jangan lupa, harus rajin cuci tangan. Bagaimana caranya rajin cuci tangan? Nah, itu bisa juga masuk ke dalam teks petunjuk untuk mencuci tangan. Dan yang terakhir adalah pastikan ventilasi cukup. Jadi, diharapkan di sini kita sama-sama mengetahui petunjuk untuk membuat badan kita sehat. Paham kalian maksudnya? Kalau belum paham, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana sih caranya agar kita bisa membuat teks petunjuk? Yang pertama, bahasa yang digunakan harus singkat, padat, dan jelas. Jadi, kalimatnya harus mudah dipahami. Yang kedua, tadi sudah harus mudah dipahami. Dan yang ketiga, berupa kalimat perintah yang halus. Jadi, di sini untuk membuat suatu petunjuk gunakan kalimat perintah secara halus, tidak kasar. Berikutnya, di sini membuat teks petunjuk harus memaparkan sesuatu. Jadi, harus berisi satu informasi yang sangat penting dan bisa dipahami oleh banyak orang. Dan yang terakhir, gunakan gambar untuk memperjelas petunjuk secara tertulis. Jadi, sebaiknya jika membuat teks suatu petunjuk disertai pula oleh gambar. Agar kita lebih mudah untuk memahami isinya. Nah, di sini berbicara tentang penggunaan teks petunjuk ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada teks petunjuk untuk penggunaan sesuatu. Maksudnya apa ya? Nih contohnya, misalkan ketika kalian memiliki HP baru. Nah, bagaimana cara penggunaan HP itu? Di dalam box atau kotak HP pasti sudah tersedia tulisan-tulisan yang berisi. Bagaimana cara untuk menggunakan HP tersebut? Nah, tulisan-tulisan itu yang disebut dengan teks petunjuk. Paham kalian? Kita lihat contoh berikutnya. Ada petunjuk penggunaan laptop baru. Misalkan, sama ketika kalian membeli laptop, ada petunjuknya juga. Ada buku manual booknya, petunjuk untuk memakai laptop tersebut. Dan yang terakhir, misalkan ibu kalian ketika membeli kulkas baru, misalkan atau alat elektronik yang lain, pasti ada yang namanya teks petunjuknya. Pertunjuknya, agar barang yang dibeli atau barang yang kita gunakan itu bisa awet. Bisa maksimal dipakainya, tidak cepat rusak. Paham kan maksudnya? Oke, berikutnya di sini untuk teks petunjuk terbagi dua kan. Nah, sekarang untuk yang keduanya, di sini teks petunjuk pembuatan sesuatu. Jadi, di sini contoh petunjuk pembuatan sesuatu. Misalkan, satu, teks petunjuk membuat makanan atau minuman. Nah, di sini untuk membuat makanan atau minuman, ada petunjuknya juga. Bagaimana petunjuknya? Kita lihat ya. Nah, di sini petunjuk membuat makanan dan minuman. Atau petunjuk membuat kerajinan tangan. Nah, di sini ada sebuah gambar, sebuah contoh yang menceritakan tahap-tahap untuk membuat kotak lucu seperti ini. Nah, ini termasuk teks petunjuk pembuatan sesuatu. Paham kalian? Kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini ada contoh tata cara penggunaan alat elektronik. Budifikasi contoh misalkan penggunaan blender. Kalian tahu kan apa itu blender? Yang suka dipakai untuk membuat jus? Betul. Blender itu alat. Mamah, papa kalian, keluarga kalian pasti punya di rumah ya. Yaitu alat untuk membuat sesuatu makanan atau sayuran bisa menjadi lembut. Nah, di sini ada contoh penggunaan blender. Yang pertama, pastikan blender dalam kondisi baik, tidak rusak dan bersih. Kedua, pastikan blender terhubung dengan listrik. Berikutnya, buka tutup pada blender dan masukkan bahan-bahan yang akan dihaluskan. Berikutnya lagi, tambahkan air secukupnya agar pisau pada blender dapat bekerja secara maksimal. Nah, inilah informasi yang dimaksud dengan teks petunjuk penggunaan suatu barang. Barang yang dipakainya adalah blender. Ini, keempat poin ini adalah teks petunjuk menggunakan blender. Saham? Terima kasih. Berikutnya, untuk contoh teks. Di sini ada juga teks petunjuk untuk membuat sesuatu. Misalkan, pada kesempatan kali ini, ibu kasih contoh untuk membuat makanan. Kalian pasti suka. Apa ya? Donat tentunya. Kalian pasti suka. Di sini ada cara membuat donat kentang. Nah, di sini diceritakan campurkan terigu, kentang, gula, dan bahan-bahan lain ke dalam sebuah tempat. Kemudian dicampurkan menggunakan mixer sampai kalis. Berikutnya lagi, setelah adonan kalis, tambahkan mentega dan garam ke dalam adonan. Kemudian diaduk lagi sampai adonan elastis. Nah, ini dua tahap yang merupakan contoh petunjuk pembuatan donat. Tahap yang ketiga adalah cetak atau bentuk donat sesuai dengan selera kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa goreng donat itu ke dalam minyak panas sampai matang. Kemudian ditambahkan topping sesuai dengan selera kalian. Nah, ini merupakan contoh teks petunjuk pembuatan donat. Paham kan? Berikutnya, ada lagi contoh sebuah gambar. Nah, di sini contoh gambar pembuatan sesuatu. Lucu ya gambarnya? Di sini ada contoh tanaman pot dari plastik. Tapi kalian bisa lihat di sini, apa contohnya? Ya betul, potnya terbuat dari plastik bekas botol minum. Nih, bisa ditanam dengan tanaman. Dan bisa diisi dengan pupuk. Lucu ya bentuknya? Nah, setelah kita selesai mempelajari tentang teks petunjuk membuat sesuatu. Nah, sekarang kita sama-sama mengerjakan tugas. Apa ya tugasnya? Tugasnya adalah carilah satu contoh teks petunjuk untuk menggunakan sesuatu. Atau untuk membuat sesuatu. Contohnya seperti yang tadi, pilih salah satu yang kalian mau. Misalkan, kalian suka untuk minuman. Misalkan, kalian bisa mencari contoh bagaimana cara membuat jus. Misalkan, atau bagaimana cara membuat bubur ayam. Misalkan, itu sebagai contohnya. Silahkan kalian buka teks petunjuknya. Kalian lihat teks petunjuknya. Kemudian, jangan lupa ditulis dengan rapi ya di buku catatan. Dan kirim ke kelas dojo. Terima kasih ya untuk pertemuan kita di hari ini. Jika kalian masih ada pertanyaan, bisa menghubungi Ibu Devi. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.